Mata-mata OPM disergap di hutan perawan Intelijen Mufford Fatem nyaris kelabui pasukan Yudasakti Di Tenggarai akan bikin ulah dua anggota OPM keburu disergap di tengah hutan Keduanya sempat mencoba mengelabui pasukan Yudasakti dengan mengaku hendak berburu hewan Namun tak segampang itu, TNI tertipu Melalui interogasi yang cerdas, keduanya akhirnya mengaku Ceritanya, Lieutenant Claudel Infantri Andi Kagan Sakti mendugaskan Satgas Yodif 133 Yudasakti untuk patroli Ketika berada di tengah hutan di kampung Asia Distrik Eifat Timur jauh kebutuhan Maiban, Papua Barat Mereka melihat dua orang melakukan gerakan mencurigakan Petugas selalu menghampiri dan keduanya mengatakan hanya ingin berburu hewan Namun lokasi berburu keduanya sudah sangat jauh dari permukiman sehingga membuat pasukan Yudasakti curiga Telepon genggam kedua orang itu diperiksa dan ditemukan bukti percakapan melalui SMS antara mereka dengan si Marford Fatem Akhirnya kedua pria itu mengaku Mereka ternyata bertugas untuk menyalur logistik ke Marford Fatem, sang pemimpinan Ternyata selain jadi kurir, mereka juga bertugas sebagai mata-mata memberikan informasi Terkait keberadaan militer Indonesia di Kabupaten Maipart Kedua mata-mata gemuk OPM itu bernama Willom Wacom dan Domingos Mau Mau Setelah merikus kedua kaki tangan OPM itu, pasukan Yudasakti bergerak masuk ke dalam hutan perawat Dan ditemukan markas OPM dan dihancurkan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia